Perkenalkan, nama saya Namiya Razzani dari Digital Advertising & Markom. Ide bisnis yang saya jalankan yaitu Hits Advertising Agency. Berikut adalah profile dari saya. What's your business? Bisnis yang saya jalankan itu Advertising Agency. Advertising Agency adalah suatu organisasi atau perusahaan yang mengadakan kontrak dengan pihak pengiklan atau advertiser. Masalah apa yang ada di lapangan sehingga membuat jasar-jasar agensi? Nah, masalah yang terjadi adalah konsumen kebingung dalam ide strategi produksi yang membantu organisasi atau individu untuk mencapai target audien melalui iklan yang e-catching, baik berupa audiovisual, mumpul penggabungan keduanya. Rencana agen iklan meliputi perencanaan, penelitian, pengelolaan, dan mengeksursi iklan pada platform media. Menyelesaikan masalah, bagaimana sih Advertising Agency ini menyelesaikan masalah, yaitu dengan menawarkan solusi untuk pengiklan suatu produk atau jasa pada klien, tetapi juga materi iklan yang efektif sehingga memudahkan pemirsa dalam menangkap pesan dengan tepat. Nah, Advertising Agency ini mempunyai tenaga yang profesional. Advertising Agency bisa dikatakan mempunyai fungsi bila mengambil ide atau pesan mengiklan, dan membuatnya menjadi sebuah sarana komunikasi efektif dan mengusankan. Yang selanjutnya, meningkatkan penjualan klien dengan iklan yang dibuatnya, mampu mengintegrasikan layanan profesional dan kualitas, mampu mempercepat pembahan ekonomi dan menciptakan kesadaran publik, melalui iklan yang dibuatnya, mampu mengumpulkan papan balik yang diberikan oleh pelanggan dan agungin lainnya, untuk perbaikan perusahaan di masa yang akan datang. Profesi yang ada di bidang Advertising Agency yaitu copywriter. Tugas dari copywriter yaitu menulis caption-caption untuk gambar yang kita iklankan. Contohnya di majalah. Di majalah tentunya ada tulisan-tulisan yang menarik dan warna-warna dari tulisan itu. Nah, itu adalah tugas dari copywriter, penulis jingle. Penulis jingle ini biasanya dia menulis jingle serta menanamkan di benak konsumen seperti slogan. Tapi bukan slogan, contohnya aja kayak Indomie. Indomie itu mempunyai jingle seperti ini. Indomie seleraku seperti itu ya. Terus ada pencana, pencana yaitu merencanakan dari, merencanakan semua strategi-strategi yang telah dibuat. Terus ada peneliti, videographers, dan manager. Ketua kompetitor dari Advertising Agency adalah yang pertama ada cooler, bright star, dan eco. Keunggulan dari jasa kompetitor yaitu harga jasa yang ditawarkan lebih terjangkau, sudah berpengalaman, market yang sudah meluas. Keunggulan dari jasa hits advertising agency yaitu menyatukan perencana strategis dan keinginan klien. Yang kedua, menciptakan karya visual yang memukau dan memberikan solusi berbeda melalui aktifasi merek. Yang ketiga, membangun hubungan dengan klien dengan cara yang menyenangkan. Nah ini merupakan contoh dari produk Advertising Agency. Ini ada keyword, ini adalah event yang ditunai. Untuk pelanggan potensialnya yaitu ada pengusaha, yang kedua, universitas, yang ketiga, pengguna media sosial. Wilayah Advertising Agency yaitu berada di wilayah Jabodetabek. Strategi marketing yaitu content marketing, mitra yang bekerja sama yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BCA. Berkewajiban penginidia layanan payment. Terus yang selanjutnya, endorsement pada influencer marketing. Kewajibannya yaitu melakukan promosi kepada kalaya. Karena mereka yang mempunyai kekuatan di media sosial dalam jangkauan yang luas. Nah berikut adalah keuangan-keuangan yang setelah saya buat. Total umum terlalu usahanya Rp1.066.000. Sekian untuk presentasinya. Saya mengusirkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.